Intro Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi. Kita menuju ke informasi yang pertama, saudara pemerintah pusat pastikan akan memberikan sanksi apabila kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta tak kunjung beroperasi sebelum bulan Mei 2022 tahun ini. Status kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan atau Kek MBTK terancam akan dicabut oleh pemerintah pusat jika bulan Mei 2022 tak kunjung beroperasi. Mendapat peringatan dari pemerintah pusat, Bupati Kutai Timur Ardian Syah Sulaiman mengatakan, jika kawasan ini terdapat beberapa perusahaan yang sudah siap beroperasi. Terlebih setelah adanya dua investor yang masuk ke Kek MBTK yang akan membangun pabrik minyak goreng yakni PT Indonesia Plantation Sinergy dan PT Palmas Rasi Internasional. Selain itu ada satu perusahaan bongkar muat barang yang akan memanfaatkan pelabuhan Kek MBTK. Ardian Syah mengakui kendala selama ini yakni kelembagaan badan pengelola belum ada, sehingga tidak ada yang menyambut investor yang akan masuk. Kini pengelolaan Kek MBTK yakni dari perusahaan daerah MBS, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, bekerjasama dengan perusahaan daerah Kutai Timur. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. DPRD Pasir meminta pemerintah Kabupaten Pasir segera menutup tempat hiburan malam, termasuk karaoke dan sejenisnya selama bulan Ramadan. Hal ini sangat mengganggu warga saat beribadah sebab masih ada tempat hiburan malam yang masih buka. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasir, Abdullah, menegaskan, agar pemerintah Kabupaten Pasir segera menghentikan aktivitas THM selama bulan Ramadan. Sebab aktivitas ini dinilai sangat mengganggu bagi masyarakat, terutama di bulan Ramadan. Terlebih, tempat hiburan malam atau THM belum dapat menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD untuk Kabupaten Pasir. Hal itu dikarenakan belum adanya perda yang mengatur tentang THM, termasuk penarikan retribusi THM. Abdullah memastikan, jika THM benar-benar dilegalkan dan targetnya untuk meningkatkan PAD, untuk segera diselesaikan perdanya. Namun, aktivitas THM ini selama bulan Ramadan harus dihentikan terlebih dahulu. Setelah itu, baru akan dibahas kembali dan akan dilanjutkan atau tidak. Abdullah mengingatkan, ketika ada pemeriksaan nantinya, menjadi temuan akibat tidak ada perda yang mengatur tentang THM di Kabupaten Pasir. Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan. Saudara puluhan warga Samarinda Seberang yang berasal dari enam kelurahan mendapat bantuan modal usaha untuk membuka lapak di Pasar Ramadan. Berlokasi di kawasan Jalan Bung Tomo, Kelurahan Baka, Kecamatan Samarinda Seberang, terlihat puluhan ibu rumah tangga yang berasal dari enam kelurahan di Kecamatan Samarinda Seberang menjual berbagai macam menu berbuka puasa dan aksesoris wanita di tanah lapang seluas dua hektare. Puluhan ibu rumah tangga ini merupakan pelaku usaha mikro yang menerima bantuan modal usaha oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kalimantan Timur, senilai Rp3.500.000 serta bantuan meja berjualan dan tenda usaha. Salah seorang penjual makanan Masuroh mengaku sangat senang dikarenakan sebelumnya hanya dapat berusaha dari rumah saja. Sementara itu, Ketua Basnas Kalimantan Timur Ahmad Nabhan menjelaskan, melalui bantuan yang disalurkan, diharapkan masyarakat dapat kembali melanjutkan usahanya yang selama ini telah lama terhenti akibat dampak ekonomi di masa pandemi COVID-19. Bantuan bagi para pelaku usaha melalui tahap seleksi kelayakan dan termasuk dalam daftar keluarga tidak mampu serta memiliki niat untuk berusaha. Bu Diman dari Samarinda melaporkan. Saudara demikian info terkini. Pada pagi hari ini, Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini, setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Guna di Mewakilirkan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Terima kasih. 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 Terima kasih.